Pemirsa berkat laporan masyarakat selama tahun 2023, KPH Tabalong mengevakuasi tujuh satwa langkah. Evakuasi sebagai salah satu langkah KPH Tabalong dalam melestarikan dan melindungi keberadaan satwa langkah di Tabalong. Sebanyak tujuh satwa langkah berhasil dievakuasi kesatuan pengelolaan hutan KPH Tabalong selama tahun 2023. Evakuasi ke tujuh satwa langkah ini berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Tabalong. Evakuasi pertama dilakukan pada 4 Februari 2023 pada 2 ekor beruang madu, 20 Februari dan 26 April monyet ekor pendek, 25 Juli 1 ekor kukang, 1 November terenggiling dan 16 November 2023 monyet ekor panjang. Evakuasi satwa langkah ini sebagai upaya untuk melestarikan dan melindungi keberadaan satwa langkah yang ada di Kabupaten Tabalong. Tujuannya yaitu untuk bisa melestarikan hewan-hewan yang sudah hampir punah dan dilindungi dan kita lakukan evakuasi terhadap hewan yang ditemukan oleh masyarakat, yang dimiliki oleh masyarakat, akan kita evakuasi. Ari Setiawan berharap masyarakat dapat terus bekerja sama dengan KPH Tabalong dengan memahami satwa yang boleh dan tidak untuk dipelihara. Selain itu pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemantauan satwa yang ada di hutan Kabupaten Tabalong agar tetap terjaga habitatnya. Like, Comment, dan Share videonya.